Kita mulai aja, Mongo Enjoy, spoiler singkat 1045, right? Eh, let's go! Chapter 1045 berjudul Next Level Jelas Next Level ini mengarahnya pasti ke perubahan Luffy yang sekarang Karena udah kayak levelnya udah meningkat lah Terus lanjut lagi In the color spirit, Straw Hat Crew is sitting together with letter C of liberation Semua kru Mugiwara alias semua krunya Luffy Mulai dari Luffy, Zuro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Nico Robin, Brooke Pokoknya semuanya lah, sampai Jinbe lah Mereka ini berkumpul di sebuah color spirit yang dibuat oleh Da Sensei Dan duduk, duduk, tapi di bawah alas duduk mereka ada tulisan C of liberation Lautan kebebasan Wah Ini menarik sih Untuk masalah color spirit ini kayaknya kita harus nunggu dari Kako Inime untuk menerjemahkan Ada arti apa nantinya ketika Manga Plus rilis tentunya Oke? Lanjut lagi All chapter is about Luffy versus Kaido The battle is very funny Eh, very funny nih The battle is very funny You will enjoy a lot reading it More than any spoiler or summary Well, guys, disini Redon menjelaskan di spoiler ini ya Dari Reddit lah Chapter kali ini, ini tentang Luffy dan Kaido Kayaknya gak ada yang lainnya Karena kalau udah spoiler bicara seperti ini Berarti emang 90% ya serius Semua chapternya hampir tentang Luffy dan Kaido Kita gak bakal ngeliat Zuru yang kita gak tau kemana Terus Ya, kita gak melihat siapapun lah Dan uniknya disini The battle is very funny You will enjoy a lot reading it Pertarungannya akan sangat lucu Dan kita sebagai fans akan menikmatinya Sangat Sangat menikmatinya Kalau Redon udah bicara hari ini Dan kalau kita melihat historinya ya 1043-1044 Selalu benar apa yang diunggapin oleh Redon Selalu Apa namanya ya? Selalu gak meleset lah Apa yang Mau dibawakan hype Chapter per chapternya Ya, mungkin ini bakalan jadi chapter yang sangat lucu Dan kita bakal menikmati Bisa dibilang layaknya Momen apa ya? Momen sebelum timeskip Dimana Krumugiwara Kalau kita ingat-ingat ya Krumugiwara sebelum timeskip itu Bener-bener penuh dengan komedi dan kelucuan yang gokil abis Dan kita bisa melihat kelucuan tersebut Serasa flashback mungkin ya Tapi dengan bumbu yang lebih baru Alias dalam pertarungan yang gila Antara pertarungan Yunko lah Kan Luffy udah Setara dengan Yunko kelima kan Sedangkan Kaido juga Yunko kan Ini dibalut dengan komedi yang sangat lucu Kita nantikan aja dah Terus lanjut lagi Kaido di sini udah sadar betul Sangat sadar Ada keanehan pada buah iblisnya Luffy Dimana dia bisa mengubah lingkungan sekitar menjadi karet Layaknya Paramesia Tapi juga Mengubah usernya Layaknya Zewan Inilah yang membuat Kaido bingung Ya jelas Kamu bingung Kaido Karena ini adalah Bukan Paramesia Bukan juga Zewan biasa Alias mythical Zewan Hito-hito nomi Seret Saya seret Nah enaknya live kayak gini Kalian bisa ngedengerin Kalau emang kadang Mr. K minusnya disini Seret Batuk Mr. Kulangi Kaido gak bisa menambah Apa ya Merasa ada keanehan pada buah iblisnya Ya emang Wajar Karena Ini adalah Bukan Paramesia ya Bukan juga Zewan biasa Kaido Ini adalah Mythical Zewan Hito-hito nomi Model nikah Mistis Sama layaknya yang kamu punya Kaido Terus lanjut lagi Luffy Use a new attack Called Gomu Gomu no Gaigan Turning his entire body into giant He looks like a god Aduh Ketika baca ini ya Mr. K teringat akan suatu kejadian Dimana saat Luffy Luffy kayak cosplay Cosplay jadi Goku lah Luffy kan jadi besar gitu kan Besar banget Gara-gara Si percil kayaknya Mengubahnya menjadi Ya Buah iblis yang bisa Mengubah ukuran itu loh Seperti itu Kalau kalian ingat Di episode spesial Atau gimana Misalnya gue lupa Cuma ya mungkin Tampilannya akan seperti itu Dimana Luffy bener-bener Jadi Raksasa Seluruh tubuhnya Kalau kalian susah Membayanginnya Ya kayak Perubahan Ultraman lah Dan dari sini ya Dari sini kalau kalian sadar Kalau Luffy udah bilang Gomu Gomu no Gaigan Itu artinya kayak Kalau kalian sadar loh ya Ini lagi-lagi Inilah informasi terbaru Yang Mr. K ingin Sampaikan ke kalian Kalau kalian sadar Topi jerami yang Di depan yang sama ini besar Sangat besar sekali Nah kalau topi jerami udah besar Ini artinya Siapa pemilik topi jerami ini Ya Ga lain ga bukan adalah Seorang Seorang Ras raksasa Dan ini wajar Apakah ini indikasi Forsedo lagi dari Uda Sensei Kalau emang Joy Boy Durunya adalah Seorang raksasa Atau engga Kita ga ada yang tau Ya tinggal tunggu aja Mangga Plus nanti Seperti apa gambarnya Kalau emang gambarnya Bisa mengarah ke situ Bakal kubuatin Lagi-lagi 3N Karena Mr. K Emang paling suka Konten 3N Kecuali video terbaru ya Itu ga bisa dibilang 3N Karena Sangking amazingnya Cara Uda untuk Nampilin Terkait Hito-Hito Nomi Bisa Berhubungan dengan Bu Iblis pertama Itu loh Suara ayam Berkokok Nanti bahasan Lebih ngaburnya Kalau Mr. K Bisa live malam ini Aku akan live Tapi kalau engga Yaudah Kayak gitu Terus lanjut lagi Momonosuke dan Yamato Reach the rooftop And see Luffy new form Ya disini bilang Momonosuke dan Yamato Itu udah Sampai ke atap Onigashima Dan mereka melihat Bentuk baru Luffy Bentuk barunya ya Langsung ditunjukin Dalam versi Raksasa mungkin ya Yang dimana emang Gede banget Kayak gitu Terus lanjut lagi Informasi menarik lainnya Luffy runs out of energy But he gets his drum Heard back Back and recover Disini bilang Luffy tuh kehabisan energy Kehabisan energy ya Tapi Dia mendapatkan Detak jantung drumnya Kembali Sehingga Kayak energy nya pulih Ini kan kayak apa ya Gimana ya Semacam kekuatan Yang bisa dibilang licik Kayak Gak ada efek sampingnya Berarti gear fire Tapi Mister ke gak yakin deh Kalau gak ada efek sampingnya Kalau emang gak ada efek sampingnya Seperti ini ya Seperti emang unlimited Ini kan bahaya ya Bahaya dalam arti Wow Buah ini bener-bener Overpower Kayak gitu loh Tapi semoga saja Ada efek sampingnya sih Tapi kalau overpower pun Selama Oda Sensei bisa menjelaskan It's no problem kok Seperti itu deh Jadi disini Kalau emang ini overpower Selama Oda Sensei bisa jelasin Yaudah It's It's fine Terus lanjut lagi At the end of the chapter Luffy punch Kaido fast Very hard Di akhir chapter Kita melihat Luffy memukul Wajah Kaido Sangat Amat Keras Ini di perubahan Raksaksanya Atau perubahan yang lain Misalnya gak tau Karena emang Yang namanya spoiler singkat Kita gak bisa telan mentah-mentah Cuma kita bisa Berimajinasi Mengadalkan ini Bisa Terus Lanjut Luffy Luffy bilang begini Lu This is fun Right Kaido Artinya Ini sangat Menyenangkan Kan Kaido Serasa Bener-bener Luffy enjoy Dengan pertarungan ini Bahkan bisa dibilang Gak cuma enjoy Dengan pertarungan ini Luffy bener-bener enjoy Dengan apapun Dan ini Kalau kalian sadar Ini relate Relate dengan Apa ya Relate dengan Konsep Sifat Buah Iblis ini sendiri Dimana Buah Iblis ini Membuat Penggunanya Bisa Bisa tersenyum Tertawa Ya intinya Bahagialah Bahagia Dalam keadaan Apapun Dan Kalau udah Kayak gitu Ya menyangkutnya Ke smile Do wrong Dah Up